Intro Untuk memastikan warga menengah ke bawah merasakan manfaat program gratis tarif tagihan air selama 3 bulan terhitung April hingga Juni 2020 Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Agus Cahyono bersama jajarannya turun langsung ke lapangan menemui sejumlah pelanggan Kedatangan Direktur PDAM Kabupaten Kapuas Agus Cahyono dan jajaran mendatangi dan menyambangi langsung warga atau para pelanggan PDAM di sejumlah lokasi wilayah kecamatan Selat yang mendapat sambutan positif dari warga Di antaranya warga di kawasan Jalan Mahakam, Kelurahan Selat Hulu atau tepatnya dekat kantor PDAM setempat dan warga Jalan Durian, Desa Pulau Telobaru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Dalam kegiatan ini Agus Cahyono berinteraksi langsung dengan warga hingga mengecek rekening tagihan dan mengecek keran-keran air guna memastikan mengalir, lancar, dan jernih Dewi Anjarsari, salah satu warga Desa Pulau Telobaru menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak PDAM terutama kepada pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah menggratiskan pembayaran tarif tagihan air selama 3 bulan itu Dewi Anjarsari menyebut dirinya sudah merasakan manfaat dari program bantuan gratis tarif tagihan air PDAM itu khususnya dan warga Desa Pulau Telobaru yang lain pada umumnya karena sangat terbantu di tengah pandemi COVID-19 saat ini ucapkan terima kasih kepada PDAM telah mengaringankan beban warga di Desa Pulau Telobaru ini tapi artinya sudah dirasakan manfaatnya mulu ya iya, sudah merasakan penurunan itu dari April ya iya, dari April biasa setiap bulan bayangnya berapa memakaiannya? bisa, tergantung kemakaian ada yang lebih 50 tapi dengan adanya program gratis ini terbantu sama sekali ya Bu ya? saya membantu kami, masyarakat di Pelotelo ini sementara itu menurut Direktur PDAM Kapuas Agus Cahyono pelanggan golongan RTA menerima manfaat program bantuan penggratisan tarif air leading ini yang berjumlah lebih dari 23 ribu pelanggan jadi jumlah total yang mendapat penerima manfaat untuk rumah tangga A menengah ke bawah yaitu berjumlah 23.419 sambungan rumah seluruh Kabupaten Kapuas jualan dalam rangka setidaknya yaitu untuk meringankan yaitu masyarakat yang mana terdampak daripada COVID-19 ini dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Syah, Jurnal TV Kalteng mengabarkan Terima kasih telah menonton!